Pedang Keadilan Seri 2 Jelital 0 Kunjungan tak terduga Belum sempat Lim Hong Kim memberikan tanggapannya Mendadak terdengar suara langkah kaki yang keras bergema datang Menyusul kemudian tampak Syok Buwe dengan napas tengah-engah berseru Celaka Nona, Celaka Nona Apa yang terjadi, katakan Adik Hiang Kiok telah datang dengan membawa seorang Lim Siang Kong lagi Haaah, ada kejadian apa ini Pek Siang tersentak bangun Dimana orang itu sekarang sambung Lim Hong Kim cemas Ada di bawah loteng, ditemani adik Hiang Kiok Baik, biar ku tengok manusia macam apa dia, berani Amat mencatut namaku Tak usah gelisah, cegah Pek Siang Biar aku berpakaian dulu kemudian baru menengoknya bersama Sikap tegang yang semula menyelimuti wajahnya kini sudah lenyap tak berbekas Tampaknya ia sudah memahami sekali apa yang sebenarnya telah terjadi Aku menunggu Nona di luar kamar buru-buru Lim Hong Kim beranjak keluar dari ruang Nam tidak sampai sepeminuman teh kemudian Pek Siang telah muncul dengan bersandar di bahu Syok Buwe Kali ini dia mengenakan pakaian berwarna putih, gaun putih, sepatu putih dan ikat pinggang putih Tidak berbeda tidak bergincu dan membiarkan rambutnya terurai di bahu Baru saja Lim Hong Kim hendak menerobos turun ke bawah Tiba-tiba Pek Siang mencegahnya, tak usah emosi, bungkus dulu kepalamu dengan kain Ia lemparkan sapu tangan berwarna putihnya ke tangan pemuda itu Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini terpaksa Lim Hong Kim membiarkan gadis itu Mengatur segala sesuatu untuknya Setelah terima sapu tangan, ia bungkus wajahnya yang jelek itu Agaknya Pek Siang sudah tidak gelisah sama sekali Ia menunggu sampai Lim Hong Kim selesai membungkus kepalanya baru berkata Lebih baik kau berjalan di belakangku Tak usah emosi, tak usah panik Sebelum mendapat persetujuanku lebih baik Jangan banyak bicara Lim Hong Kim manggut-manggut Segala sesuatunya aku menuruti perintah Nona Sahutnya Ehem, kau memang sangat penurut Pek Siang tertawa Kemudian dengan dibimbing Syok Buwe Ia turun lebih dulu dari loteng itu Lim Hong Kim mengikuti di belakang Si Nona Hiang Kyok yang mengenakan pakaian serba hijau Kelihatan sedang berdiri di ruang tamu dengan wajah bimbang dan ragu Agaknya ia sudah memperoleh penjelasan dari Syok Buwe Hingga perasaan sangsinya kelihatan kentara sekali Di hadapannya duduk seorang manusia berbaju putih yang membungkus kepalanya dengan kain hijau Dengan wajah amat santai Pek Siang duduk di bangku tepat di hadapan orang itu Lalu setelah membetulkan rambutnya ia menegur Boleh aku tahu siapa namamu manusia berbaju putih itu melirik Lim Hong Kim sekejap Lalu jawabnya Lim? Lim apa? Kenapa tidak kau lanjutkan? Orang itu termenung sejenak Kemudian katanya Namaku kurang sedap didengar Aku takut akan mengejutkan Nona bila mendengar Ah 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 Kalau begitu namamu pastilah Im yang losat Tiba-tiba orang berbaju putih itu melepaskan kain hijau pembungkus kepalanya Hingga terlihatlah wajahnya yang separuh merah dan separuh putih itu Nona memang cerdik dan berwawasan luas Sekali tebak sudah berhasil Ujarnya Sebaliknya Lim Hong Kim dengan perasaan terkejut menjerit tertahan L.M yang losat Kenapa? Mengejutkan kau ujar Im yang losat sambil tertawa Peksihi yang tersenyum Katanya Bersusah payah menempuh perjalanan ribuan li untuk menemukan jejak seng kekasih Tujuan luhurmu sangat mengharukan hati Aku tak boleh menjadi tuan rumah yang kurang bijaksana Seriaya berpaling ke arah kedua orang dayangnya Ia berseru Siapkan arak Siok Buwe berdua saat itu hanya bisa berdiri kebingungan tapi mereka tak berani membangkang perintah Peksihi yang Buru-buru kedua orang itu mengundurkan diri Sepeninggal Siok Buwe berdua, Lim Hong Kim melepaskan kain pembungkus kepalanya lalu sambil memandang Im yang losat Tegurnya dingini sebenarnya siapa kau? Im yang losat tertawa Kesehatan Nona Pek kurang baik Lebih baik jangan mengganggu ketenangannya Urusan pribadi kita berdua kenapa tidak diselesaikan dalam kamar tidur nanti? Peksihi yang tertawa hambar Selanya, dengan susah payah kau menempuh perjalanan ribuan li jauhnya hingga ke tempat ini Bukankah tujuan utamamu hanya ingin melihat sampai kapan aku baru mati? Nona terlalu curiga Sahut Im yang losat tertawa Sesungguhnya kedatanganku kemari hanya ingin menyusul dia dan mendesaknya agar mau pulang bersama aku Peksihi yang tertawa terkekeh-kekeh Seabun Giok Hiong Tidak sulit bila kau ingin melihat jenasahku terkubur untuk selamanya di pesanggerahan pengubur bunga Dan selama lima puluh tahun kemudian hanya kau yang merajai dunia persilatan Tapi kau meski mengawalkan satu permintaanku dulu Tiba-tiba Im yang losat menggosok wajahnya dengan sepasang tangan Wajah jelek menyeramkan yang semula menghiasi dirinya Tau-tau hilang lenyap tak berbekas Sebagai gantinya muncullah selembar wajah yang cantik jelitabak bidadari dari kahyangan Bagi Lim Hon Kim, meski sejak awal ia sudah menduga kalau Im yang losat adalah hasil samaran dari Seabun Giok Hiong Namun setelah melihat dengan metu kepala sendiri bahwa dugaannya ternyata tepat Ia tertegun juga dibuatnya Ternyata memang benar-benar hasil penyamaranmu pekitnya Betul, aku adalah Seabun Giok Hiong, kata perempuan itu sambil tertawa Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah Pek Si Hyang Katanya pula, nona Pek, syarat apa yang harus ku penuhi? Jangan terlalu cepat menyanggupi Dengarkan dulu penjelasanku sebelum mengambil keputusan Baiklah, akan ku dengarkan dengan seksama Pek Si Hyang termenung sambil berpikir sejenak Kemudian tanyanya, kau benar-benar mencintai Lim Hon Kim Dengan matanya yang jelis Seabun Giok Hiong melirik wajah pemuda itu Sekejap kemudian sahutnya, sulit bagiku untuk menjawab Sebab terus terang saja aku katakan, bahkan aku sendiri pun tidak tahu Kalau begitu sulit untuk dijadikan sebagai dasar pembuktian, kata Pek Si Hyang Begini saja, asal kau bersedia kawin dengannya Tidak bisa nona Pek, potong Lim Hon Kim cemas Bagaimana kalau kau jangan menimbrung dulu? Tegur gadis itu dingin Lim Hon Kim tertegun, akhirnya ia tundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi Seabun Giok Hiong segera tertawa terkekeh Serunya, coba lihat, yang bersangkutan saja belum ingin menikahi aku Buat apa aku mesti menuruti perkataanmu Nona Seabun, kita sedang merundingkan soal syarat Pikirkan dulu masak-masak mau diterima atau tidak syarat tersebut Apa manfaatnya bila aku terima syarat itu? Bila setuju, maka aku akan melangsungkan upacara pernikahan kalian terlebih dulu Bila kalian sudah melewati malam pertama dan secara resmi sudah menjadi suami istri Aku akan memohon bantuan dari kalian berdua untuk membereskan soal pemakamanku Bila aku menolak Perjalananmu ke Telaga Tai Oh ini akan menjadi suatu perjalanan yang sia-sia Dengan sorot metu yang tajam Seabun Giok Hiong menatap wajah peksihi yang lekat-lekat Lalu katanya, sekalipun aku tidak terima syaratmu itu Kau sendiri juga tak akan bisa hidup lebih dari tiga bulan Oh oh, jadi kau tak percaya bila aku memiliki kemampuan untuk hidup terus Seandainya kau betul-betul memiliki kemampuan untuk hidup terus Sekalipun aku setuju kawin dengannya, bukankah kau sama saja dapat hidup terus di dunia? Aku tak suka bergaul, tak acuh dengan segala keramaian duniawi Sesungguhnya tak berminat sama sekali untuk hidup terus di dunia yang penuh dengan serba masalah ini Maka dari itu belum pernah terpikir oleh ku akan soal memati atau hidup Tapi semenjak bertemu dengan Kasabun Giok Hiong aku mulai putar otak memikirkan masalah mati hidupku Kenapa? Kau liar bagaikan seekor kuda yang terlepas dari kendali Andai kata aku mati, siapakah di dunia saat ini yang mampu membereskan dirimu? Masih ada yang lain peksihi yang tertawa Katanya, meskipun kau bukan tandinganku, paling tidak kemampuan yang kau miliki itu masih mampu bertarung berapa gebrakan melawan aku Kalau ku hadiahkan perdikat sebagai musuh tangguh untukmu tentunya kau cukup puas bukan? Senyuman yang semula menghiasi ujung bibir Sobon Giok Hiong hilang lenyap seketika Sebagai gantinya sikap dingin bagaikan es menyelimuti seluruh wajahnya Pelan-pelan ia berkata, kecuali kau memiliki suatu keandahan yang sukar diduga orang sebelumnya Aku rasa penglihatanku tak berakal keliru Peksihi yang tertawa, pelan-pelan tangannya membetulkan letak rambutnya Menggunakan kesempatan itu ia tusuk jalan darah di belakang tubuhnya dengan sebatang jarum emas Lalu katanya lembut, salah melihat apa? Selain menderita penyakit aneh yang cukup parah dan susah disembuhkan Seharusnya kau tak mengerti ilmu silat sama sekali Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua yang hadir seketika terkejut dibuatnya Terutama Sok Buwe serta Hiang Kiok yang sudah banyak tahun mengikuti majikannya Mereka cukup mengerti bahwa peksihi yang betul-betul tak pandai bersilat Karena hal itu, secara diam-diam mereka menghimpun tenaga dalamnya Sepasang matanya yang bulat besar, lalu tertawa Oh oh oh, maksudmu, bila aku betul-betul tak mengerti ilmu silat Maka kau akan manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhku bukan? Apa salahnya aku berbuat? Belum selesai perkataan itu diucapkan Begitu sorot matanya saling bertemu dengan sorot metapek si Hiang Seketika itu juga hatinya bergetar keras Kata-kata berikut pun tak mampu dilanjutkan Ternyata dari balik metapek si Hiang tiba-tiba memancar keluar sinar tajam yang menghidikan Jelas pancaran semacam itu hanya bisa dilakukan seseorang yang memiliki tenaga dalam amat sempurna Orang yang tak kenal ilmu silat tak berakal bisa melakukan hal tersebut Tak terkirakan rasa kaget, seram dan ngeri yang mencekam perasaan So Bon Giok Hiong saat itu Untuk sesaat dia hanya bisa memandangnya dengan termangu Mau apa kau memandangi terus wajahku tegur pek si Hiang sambil tertawa Aku merasa bingung, banyak hal yang tidak kupahami Dalam soal apa? Katakan saja terus terang sebetulnya kau pernah belajar silat atau tidak Pek si Hiang tertawa lebar Aku tak ingin kau bunuh, juga tak ingin kau menyerempet bahaya Lebih baik tak usah membicarakan lagi persoalan ini Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya Tapi ada satu hal yang kau tak perlu khawatir Walaupun kau termasuk salah satu tamu yang berani mengunjungi pesanggerahan pengubur bunga Asalkan kau tidak melakukan suatu tindakan yang kelewat batas Aku tak akan mengganggu keselamatan jiwamu Seabun Giok Hiong menengadah memandang bunga yang bermekaran di luar ruangan sana dengan termangu Lalu gumamnya, betulkah seseorang dapat berubah jadi begitu wajar dan sederhana Sama sekali tidak meninggalkan tanda-tanda apabila ilmu silat yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan Tidak dapat potong peksihi yang cepat Bila seseorang dapat menyembunyikan ketajaman matanya Berarti ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan yang tiada cara Gejala yang dimiliki orang itu tak mungkin bisa diketahui oleh orang yang memiliki ilmu silat setara dengan nona seabun Kalau begitu aku betul-betul mohon petunjukmu kenapa nona pek juga tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa kau mengerti ilmu silat Lalu bagaimana sekarang? Sekarang kau tampak begitu segar, matamu begitu tajam bersinar, jelas inilah pertanda seseorang yang memiliki tenaga dalam amat sempurna Sekali lagi peksihi yang tertawa, untung aku sudah peringatkan dirimu sejak dini Coba kalau tidak salah satu di antara kita berdua kini sudah tergeletak sebagai mayat Kalau begitu aku sudah salah memandangmu Tidak kau tidak salah melihat cuma keadaanku memang sedikit agak berbeda dengan keadaan pada umumnya Boleh aku tahu penjelasannya? Kejadian ini sederhana sekali penjelasannya, karena aku mengidap suatu penyakit yang sukar disembuhkan Gadis ini memang luar biasa cerdiknya, secara lamat-lamat ia hanya memberi penjelasan separuhnya saja dan sengaja menyembunyikan sisanya yang separuh Dengan demikian Sobon Giokhiong harus menduga sendiri sisanya Ya, betul juga ucapanmu itu, kata Sobon Giokhiong kemudian justru karena kau mengidap suatu penyakit yang sukar disembuhkan Maka kendatipun kau memiliki tenaga dalam yang sempurna, namun keadaan Bus kilas pandang tak jauh berbeda dengan keadaan orang biasa Anggap saja begitu Seabun Giokhiong menghela nafas panjang, AAAI, yang membuat aku tak habis mengerti sekarang adalah seseorang yang mengidap penyakit parah Mengapa sanggup melatih diri hingga memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna? Aku tak pernah bilang mengidap penyakit yang tak bisa disembuhkan Aku hanya bilang penyakitku sukar untuk disembuhkan Jikalau kau sudah tahu kero untuk menyembuhkan penyakit itu, kenapa sampai sekarang belum juga turun tangan untuk mengobatinya? Tanya Sobon Giokhiong keheranan Sebab aku bosan hidup aku segan meneruskan kehidupanku di dunia ini Bagi seseorang yang sudah lama tersiksa oleh penyakit aneh, seringkali dia tidak terlalu sayang dengan nyawa sendiri, memandang remeh masalah keselamatan jiwanya Seabun Giokhiong menggeleng bingung, ia merasa seperti mengerti jawaban gadis itu tapi seperti juga tidak yang pasti Kata-katanya itu mengandung arti yang mendalam sekali, tak tahan akhirnya dia menghela napas panjang Katanya, AAAI, misalnya aku tak tahu kalau kau cerdik, kalau aku tidak melihat bahwa ilmu silatmu luar biasa, aku pasti tak akan percaya dengan kata-katamu yang membingungkan itu Ku anjurkan kepadamu, lebih baik jangan percaya dengan kata-kataku tadi, kata peksihi yang sambil tertawa, dengan begitu aku pun dapat padamkan sebuah harapanku Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang, aku tak percaya kau betul-betul tahu Bukankah kau ingin memancing amarahku, agar aku terpengaruh emosi, lupa keadaan, lupa kemampuan sendiri dan turun tangan menyerangmu dengan begitu kau dapat memperoleh alasan untuk membinasakanku Berubah hebat paras muka peksihi yang, segera serunya dingin, kelihatannya aku betul-betul harus membunuhmu Sabon Giok Hiong segera tertawa terkekeh-kekeh Eh eh eh, jangan marah dulu serunya, tadi kau toh sudah berjanji, asal aku tidak bertindak macam-macam, maka kau tak akan turun tangan lebih dulu untuk membunuhku, sekarang sudah mulai menyesal Tak terlintas sedikit senyuman pun di wajah peksihi yang, katanya hambar aku tak pernah menyesali apa yang sudah kukatakan Sabon Giok Hiong kelihatan bangga sekali, kembali katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh Aku tahu semua orang yang menganggap dirinya seorang tokoh silat, baik dia lelaki atau perempuan Semuanya takut bila rahasia hatinya ketahuan orang, termasuk diriku sendiri, bila pihak lawan berhasil menebak jitu semua yang menjadi pikiranku, aku tentu akan berusaha untuk membinasakan dirinya Sabon Giok Hiong, sudah selesai perkataanmu tukas peksihi yang ketus Nona Pek ingin mengusir aku ucap Sabon Giok Hiong sambil bangkit berdiri Selama hidup aku tak pernah mengingkari janji yang sudah terlanjur ku ucapkan, demikian juga hari ini Kalau begitu aku tak akan mengganggu ketenanganmu lagi Mengenai masalah kau hendak menjodohkan aku dengan Lim Hon Kim, biar ku putuskan tengah hari besok Mungkin saja tengah hari esok aku enggan bertemu lagi denganmu, lebih baik dibicarakan besok saja, Hiong Kiok, antar Nona Sabon naik ke sampahnya Tunggu sebentar, aku ingin berdiam sebentar lagi di sini, kata Sabon Giok Hiong tertawa Ia mengeluarkan kain hijau dari sakunya dan membungkus seluruh wajahnya, kemudian katanya lebih jauh Terima kasih banyak atas pelayanan Nona Pek hari ini, semoga kita dapat bersua lagi esok tengah hari Sementara itu Hiong Kiok sudah tak sabar menunggu, teriaknya, cepat, kita harus segera berangkat Sabon Giok Hiong yang berhati keras dan berangasan, saat itu ternyata mempunyai tabiat yang sangat baik Sahutnya cepat, baik, baiklah, tergopoh-gopoh dia bangkit berdiri dan beranjak keluar meninggalkan ruangan Pek si Hiong hanya duduk tak bergerak dengan wajah sedingin es menunggu bayangan tubuh Sabon Giok Hiong sudah lenyap dari pandangan dan menurut perkiraannya ia sudah jauh dari daratan Baru gadis itu berseru, Siok Buwe, cepat cabut keluar jarum emas dari punggungku, cepat, cepat sedikit Dengan langkah itu cepat Siok Buwe menghampiri majikannya dan mencabut keluar jarum emas Begitu jarum tercabut, secara tiba-tiba kondisi peksi yang berubah amat drastis Seakan-akan ia telah berubah menjadi seseorang yang lain Air keringat jatuh percucuran bagaikan hujan, wajahnya pucat pasti seperti mayat Badannya gemetar keras dan tiba-tiba tubuhnya jatuh terguling dari atas bangku Dengan perasaan terkejut Lim Hon Kim memburu ke depan dan menyambar tubuh gadis itu Dengan metu, terpejam dan napas tersengal-sengal peksi yang berbisik lemah Cepat bopong aku ke atas loteng Lim Hon Kim tidak sempat banyak bertanya lagi Tergopoh-gopoh ia bopong peksi yang naik ke loteng dan membaringkan gadis itu di atas pembaringannya Dengan napas tersengal-sengal peksi yang berbisik Di bawah bantal ada sebuah botol obat Cepat ambil sebutir dan jejalkan ke mulutku Cepat-cepat Lim Hon Kim membalik bantah betul juga Di situ terdapat sebuah botol porselen Tapi begitu dibuka penutup botol itu Ia segera tertegun dan berdiri termangu-mangu Ternyata isi botol itu tinggal sebutir pil berwarna putih Cepat jejalkan ke mulutku terdengar peksi yang kembali berseru Masih banyak, masih banyak Persoalan IEAA yang hendak ku sampaikan Ki, kepadamu Perkataan itu beberapa kali terputus di tengah jalan Jelas napasnya sudah semakin melemah Dan nyaris tak sanggup mempertahankan diri Lim Hon Kim tak berani membuang banyak waktu lagi Cepat ia jejalkan pil berwarna putih itu ke mulut peksi yang Setelah menelan pil itu Sambil menggenggam lengan Lim Hon Kim kencang-kencang Kembali gadis itu berseru Aku ingin tidur sebentar Kau duduklah di sisiku dan temani aku Tidur saja Nona dengan tenang, aku akan menemanimu di sini Sekulung senyiman segera tersungging di ujung bibir peksi yang Tak lama kemudian ia sudah tertidur nyenyak Lebih kurang satu jam lamanya peksi yang tertidur sebelum bangun kembali Ketika ia membuka matanya dan melihat Lim Hon Kim masih duduk manis di sisinya Sambil tertawa ia pun menegur kau belum pergi Nona tidak membiarkan aku pergi Bagaimana mungkin aku bisa tinggalkan tempat ini Jawab Lim Hon Kim tenang Menyaksikan tangan kirinya masih menggenggam lengan pemuda itu Kencang-kencang Pekasihi yang tertawa jengah Buru-buru ia kendorkan genggamannya Seraya berkata Bila seseorang berada dalam keadaan sakit Seringkali ia berharap ada orang lain yang selalu Menemaninya saudara Lin Harap kau jangan marah dengan pelakuanku Lim Hon Kim tertawa Aku sangat berbangga hati karena Nona sudi mempercayai diriku Masa aku mesti marah Pekasihi yang menghembuskan napas panjang Ucapnya Sebetulnya seobong Giyok Hiong sanggup menghabisi nyawaku cukup dengan sebuah pukulan saja Tapi sayang Kecerdikannya tak mampu mengungguli kepintaran Nona Hingga setiap langkahnya sudah berada dalam perhitunganmu Saat ini ia setengah percaya setengah tidak meski sementara waktu dapat ku kelabui Tapi esok siang gak akan kemari lagi Aku takut sampai waktunya sulit bagi kita untuk menghadapinya Tanda petik Betul juga perkataan ini Pikir Lim Hon Kim dalam hati Dengan kemampuannya ia dapat mengetahui bila Pekasihi yang menderita penyakit parah Sudah barang tentu dia pun bisa melihat kalau Pekasihi yang tak mengerti ilmu silat Cuma saja dia tak pernah mengira kalau Pekasihi yang telah membangkitkan tenaga simpanannya Dengan rangsangan tusukan jarum mas hingga sepintas lalu nampaknya ia memiliki tenaga dalam yang sempurna Namun sebagai orang yang tinggi hati dan keinginannya mengungguli orang lain begitu kuat Seabun Giok Hiong pasti tak akan berpeluk tangan saja Setelah tergertak oleh Pekasihi yang Ia pasti tak puas dan penasaran berarti ia bisa datang lagi untuk mencoba Bila dia sampai mengambil resiko untuk menjajal kepandayan nona Pek Wah ah, apa jadinya? Mendadak perasaan hatinya bergidi karena ngeri Ia tak berani berpikir lebih jauh sambil menghela nafas panjang Pekasihi yang menegur apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir bagaimana caranya menghadapi Seabun Giok Hiong bila ia datang lagi esok siang Kalau berbicara dari soal ilmu silat, gabungan kekuatan kau bersama Seabun Giok Hiong Kalau begitu nona harus carikan akal yang jitu untuk menanggulangi persoalan ini Tampaknya kau takut mati tanya Pekasihi yang sambil tertawa Orang yang paling ditakuti Seabun Giok Hiong cuma nona seorang Apabila nona sampai terluka di tangannya, kejadian ini akan menambah semangat serta ambisinya Bila mana ia sampai lupa daratan, sudah dapat dipastikan dunia persilatan akan dilanda bencana pembunuhan yang amat mengerikan Pekasihi yang tertawa hambar, ucapnya Sekalipun dia tidak membunuhku, toh aku sendiri juga tak bisa hidup terlalu lama Sekalipun nona tak dapat menghindari kematian, paling tidak kau harus mati dengan perasaan sangat tenang Berikan teka teki yang membingungkan untuk Seabun Giok Hiong Lalu bagaimana aku harus mati? Gadis ini berbicara amat santai dan ringan bahkan disertai senyuman yang ceria Seolah-olah mati hidup sama sekali tidak terpikirkan olehnya, melihat itu lem Hang Kim berpikir Pekasihi yang memang nyata agak aneh Tampaknya bukan saja ia tak cemas atau ngeri dalam menghadapi kematian Bahkan kelihatannya ia seperti cenderung melangkah lebih cepat ke gerbang kematian Sementara itu Pekasihi yang sudah bangkit dan duduk di pembaringan Tiba-tiba ujarnya, bagaimana kalau kita kurung saja Seabun Giok Hiong? Tidak baik, dia congkak liar dan susah dikendalikan Ilmu silat yang kita miliki pun bukan tandingannya Mana mau ia menyerahkan diri secara ikhlas? Malahan bisa jadi bila terdesak oleh keadaan Ia bisa nyerempet bahaya untuk beradu jiwa denganmu Kalau sampai terjadi begini, bukankah rahasia nona yang tak mengerti ilmu silat akan segera terbongkar? Agaknya kesegaran badan Pekasihi yang telah pulih kembali Dengan penuh semangat ia melompat turun dari pembaringan Lalu serunya sambil tertawa Ayo ikut aku, ku perlihatkan sesuatu kepadamu Melihat apa? Melihat tempat yang akan ku gunakan untuk mengubur jenazahku Sekali lagi Lim Hong Kim berpikir bencana besar telah berada di depan mata Tampaknya ia tidak khawatir Sedikitpun, apa bagusnya kuburan yang dipakai untuk mengubur jenazahnya? Tanda petik Tapi ia merasa segan untuk menampik ajakan tersebut Maka berangkatlah pemuda itu mengikuti di belakangnya Aku betul-betul mengkhawatirkan keselamatan nona Di Sik Lim Hong Kim Apabila So Bon Giok Hiong itu cerdik Besok dia harus menyatakan persetujuannya untuk menikah denganmu Kata Pek Si Hiong sambil tertawa Bila sampai terjadi begini Maka tempat kubur yang ku bangun dengan susah payah itu Terpaksa harus ku serahkan kepada kalian berdua Untuk menjadi kamar malam pertama kalian berdua Perkawinan adalah masalah besar yang harus dirundingkan dulu dengan orang tua Kata Lim Hong Kim dengan kening berkerut Hingga kini ibuku masih hidup segar bugar Maka soal perkawinan sudah menjadi kewajibannya untuk memutuskan bagiku Apa hakmu dan kenapa kau berani ambil keputusan untukku? Tidak apa-apa Kalian boleh kawin dulu Kemudian baru ku jelaskan masalah ini kepada ibumu Selasi nona sambil tertawa Dari mana kau bisa tahu kalau ibuku pasti setuju Aku punya keyakinan untuk menaklukan ibumu Tiba-tiba saja muncul perasaan mendongkol dan marah dari hati kecil Lim Hong Kim Rengeknya keptus, lebih baik kau berhasil memujuk diriku lebih dulu Kenapa kata Pek Sihi yang sambil tertawa? Dengan susah payah aku sudah mencarikan seorang calon istri yang begitu cantik untukmu Bukan berterima kasih, kau malah jengkel kepadaku? Rasa malu dan gusar karena merasa seperti diejek dan dipermalukan membuat Lim Hong Kim semakin naik darah Hardiknya penuh amarah Nonapel, sekalipun seumur hidup aku Lim Hong Kim tidak beristri Kau juga tak perlu bersusah payah mencarikan jodoh bagiku Maksud baikmu biarku terima dalam hati saja, selamat tinggal Setelah memberi hormat, ia membalikan badan dan beranjak turun dari loteng dengan langkah lebar Lim Siang Kong, teriak Pek Sihi yang gelisah, buru-buru ia sambar tangan pemuda itu dan mencoba menariknya Saat itu api amarah sedang berkobar dalam benak Lim Hong Kim Tanpa berpikir panjanglah membalikan tangannya sambil mendorong Sementara kakinya melangkah terus meninggalkan tempat itu Ia baru menyadari perbuatannya setelah tangannya mendorong gadis itu Dengan perasaan terkejut ia berpaling, tapi sayang sudah terlambat belaam Tubuh Pek Sihi yang sudah terdorong olehnya hingga jatuh terjerembap penam tujuh dipa di belakang sana Dengan rasa kaget bercampur menyesal Lim Hong Kim memburu ke sisi gadis itu dan menarik tangannya sambil berkata Nona Pek, Nona Pek, terluka tidak tahu A-a-a-a-i, aku betul-betul ceroboh Aku sangat baik, kau tak usah khawatir Potong Pek Sihi yang sambil tertawa Lim Hong Kim sungguh merasa amat menyesal kembali ujarnya Gara-gara kecerobohanku menyebabkan Nona terjatuh A-a-a-i, aku sangat berdosa kepadamu Tidak apa-apa, selama hidupku jarang aku diperlakukan orang lain macam hari ini Aku betul-betul menyesal, aku tidak sengaja, anak muda itu menghela nafas Aku mengerti, jangan dilanjutkan lagi persoalan itu Ayo cepat bimbing aku turun dari loteng Nona perlu istirahat sebentar Tidak usah, sambil berkata gadis itu berusaha meronta untuk bangun lalu meneruskan langkahnya Melihat itu Lim Hong Kim berpikir meskipun badannya lemah dan sakit-sakitan Tapi wataknya sungguh keras, nampaknya susah untuk menghalangi niatnya Terpaksa ia bimbing gadis itu untuk melanjutkan perjalanan setelah turun dari loteng Melewati ruang tamu Mereka berjalan menuju ke tepi sebuah tebing yang curam syok buwe yang datang menyusul segera berseru Nona, apa perlu budak membimbingmu? Waktu itu, seluruh kekuatan tubuh peksi yang telah disandarkan pada dada Lim Hong Kim Sambil meneruskan langkahnya ia menyahut Tidak usah, biar Lim Siang Kong yang mendampingiku Kau boleh ke dapur untuk menyiapkan berapa macam hidangan yang lezat Juga jangan lupa siapkan guci arak yang berisi arak jamur dan jinsom Hari ini aku harus minum sampai mabuk sebelum esok menghadapi seobong Yeok Hiong We tak berani membangkang, setelah menyahut ia pun mengundurkan diri Kembali Lim Hong Kim berpikir, dengan kondisi badannya yang begitu lemah, apa jadinya kalau sampai mabuk? Bisa jadi dua hari pun belum tersadar Sementara ia masih berpikir, pek si Hiang telah menengadah dan bertanya sambil tertawa Kau pernah mabuk? Belum pernah, Lim Hong Kim menggeleng Bagus, bagaimana kalau hari ini temani aku minum? Sampai mabuk? Lim Hong Kim tertawa Kalau kita belum sadar dari mabuk sampai tengah hari esok dan seobong Yeok Hiong sudah keburu datang, apa yang akan kita lakukan? Lipa harus mabuk dulu sebelum menciptakan syair, aku rasa semakin kita mabuk, tentu otak kita makin pintar Lim Hong Kim kembali berpikir setelah mendengar jawaban itu, semua perbuatan dan tingkah lakunya jauh di luar dugaan Siapa tahu memang betul seperti apa yang dia katakan Sementara masih termenung, tibalah mereka di tepi tebing curam Pek si Hiang segera bangkit berdiri dari pelukan Lim Hong Kim Dengan tangannya ia menutul permukaan tebing batu di hadapannya Setelah itu ia membalikan badan berjalan tujuh langkah ke utara Menutul lagi permukaan di dinding batu dengan jari Lalu berjalan balik ke samping Lim Hong Kim Katanya seraya Menuding pohon kecil yang muncul di dinding tebing karang itu Tolong geser pohon kecil itu Apa susahnya, juat pemuda itu sambil melompat ke depan dan membetot pohon kecil itu Tapi begitu tergenggam ia baru merasa bahwa keadaan tidak wajar Ternyata pohon kecil itu keras dan dinding seperti terbuat dari besi baja Belum sempat ia lepaskan genggamannya Pohon besi itu sudah melesak masuk kebalik dinding batu karang itu Dari sisi pohon besi tadi segera terbukalah sebuah pintu batu karang Tak tertahan lagi tubuh Lim Hong Kim ikut terjatuh kebalik pintu batu itu Belum sempat ingatan kedua melintas lewat, pintu batu itu kembali sudah tertutup rapat Lim Hong Kim segera berusaha menenangkan pikirannya sambil periksa sekeliling tempat itu Tampak sebuah tangga batu menjorok turun ke sisi kanan Itulah satu-satunya jalan yang tersedia, tiada pilihan lain Tak tahan pemuda itu menghela napas sedih Pikirnya, yaa betul, tadi aku sudah menyebabkan ia jatuh terjerembab Tentu amarahnya belum meredah, sekarang ia berusaha mengurungku dalam gua batu ini Bagaimanapun toh aku sudah kemari, kenapa tidak sekalian ku periksa isinya? Dengan menelusuri anak tangga batu, pemuda itu berjalan terus turun ke bawah Setelah menuruni anak tangga itu sampai ratusan kaki jauhnya Pemandangan yang terbentang di depan mata tiba-tiba berubah Kilauan cahaya yang terang-benderang memancar dari seluruh dinding Membuat pemuda itu merasa seolah-olah berada dalam istana bawah air Setelah berusaha menenteramkan hatinya Baru Lim Hong Kim dapat melihat keadaan ruangan itu dengan jelas Ternyata saat ini dia berada dalam sebuah ruang batu yang amat besar Sekeliling dinding terbuat dari kaca yang tembus cahaya Sedangkan di balik dinding kaca itu ternyata merupakan air jernih yang lengkap dengan aneka jenis ikan yang berenang kian kemari Pelan-pelan Lim Hong Kim melangkah masuk ke dalam ruang batu itu Ia melihat sebuah pembaringan kayu terletak di dinding sebelah barat Perlengkapan pembaringan itu sangat indah dan penuh sulaman Di dinding dekat pintu masuk terdapat dua buah jendela batu yang terbentang lebar Angin segar berhembus masuk dari sana Hanya saja tidak tampak cahaya matahari Mungkin letak ruang bawah tanah itu berliku-liku sehingga hanya angin segar yang bisa berhembus masuk Pada dinding sebelah timur di mana terdapat dinding kaca yang lebar Terletak sebuah meja lengkap dengan segala peralatan tulis Bagian belakang meja merupakan sebuah rak buku yang dipenuhi dengan susunan kitab Lim Hong Kim mencoba mengambil sejilid kitab yang bersampul kulit kambing dan mencoba membalik isinya Tapi tulisan yang ada dalam kitab itu melingkar seperti lukisan tapi bukan tulisan Mirip huruf tapi lebih menyerupai huruf aneh Walaupun pemuda itu mencoba Untuk mengamati, tak sehuruf pun yang dapat dipahaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!